Kadang ada juga orang berpikir persiapan-persiapan Ramadan adalah bagaimana dan apa makanan yang akan disiapkan, minuman nanti yang akan disiapkan apa, bagaimana dia cat kembali rumahnya, itu semua adalah hal-hal yang tidak masalah. Saya tidak mengatakan itu, sia-sia tidak, itu semua adalah sesuatu yang baik, tapi kadang kita sebagai manusia, jamaah sekalian, lupa mempersiapkan hal yang lebih penting daripada itu, lupa mempersiapkan hal yang lebih penting daripada itu. Bapak ibu atau jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, persiapan menyambut bulan suci Ramadan, yang paling pertama kata para ulama kita adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita, bagaimana kita mempersiapkan hati kita menyambut bulan yang termulia tersebut. Ketahuilah jamaah sekalian, para ulama kita mengatakan, jika kita meyakini dan jika kita selalu menganggap bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang suci, maka ketahuilah kata mereka, bulan yang suci itu tidak pantas disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Saya ulangi jamaah sekalian, jika kita selama ini, selama ini lisan kita akan selalu mengatakan bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan, sadar atau tidak sadar, kita meyakini dengan lisan dan hati kita bahawa bulan tersebut adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Kata para ulama, jika kita sadar bahwa bulan itu adalah bulan yang suci, maka ketahuilah bulan yang suci itu tidak pantas disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Bagaimana kita menyambut bulan suci kemudian hati kita belum suci? Bagaimana kita menyambut bulan suci kemudian hati kita belum bersih? Apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan kalau hati kita masih gelap dengan kemaksiatan jamaah sekalian? Bisakah seseorang benar-benar beribadah kepada Allah di bulan Ramadan sementara hatinya dalam kondisi tidak baik? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang baik itu yang akan menggerakkan anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita mundur ke belakang, bagaimana kondisi para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu? Lebih jauh daripada itu, bagaimana kondisi para sahabat yang hidup bersama dengan Nabi? Kenapa kalau kita membaca kisah kehidupan mereka jamaah sekalian, kenapa sangat hebat sekali mereka itu? Di pandangan kita begitu kita membaca lembaran-lembaran tentang kisah kehidupan mereka, antara percaya dan tidak percaya. Mau percaya, tapi ini sangat luar biasa, seakan-akan di luar dari nalar pikiran kita, tidak mau percaya itulah yang terjadi kepada kehidupan mereka. Bagaimana mereka bangun solat malam, bagaimana mereka menghidupkan Ramadan mereka. Bagaimana mereka bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam satu hari bisa menghatamkan dua kali. Jangan jauh-jauh, Al-Imam Al-Syafi'i, Rahimahullah Ta'ala, Imam Al-Syafi'i, Rahimahullah Ta'ala, disebutkan di antara kemuliaan dan kehebatan dan kesungguhan beliau. Di bulan suci Ramadan, beliau sampai menghatamkan enam puluh kali Al-Quran di bulan suci Ramadan. Pertanyaan besar, tanda tanya besar, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa kita tidak bisa jamah sekalian? Jawabannya, karena mereka mensucikan hati mereka sebelum berjumpa dengan bulan yang suci tersebut. Mereka bersihkan dulu. Mereka sadar dan mereka tahu bahwa Nabi SAW telah mengatakan dalam hadith beliau. Jika ada seorang hamba melakukan satu dosa, akan diletakkan di dalam dadanya atau di dalam hatinya satu titik hitam. Bayangkan, jamah sekalian. Hati kita itu adalah wi'a. Kata para ulama, hati kita itu bagaikan bejana, wi'a. Apa yang kita isi di dalamnya, itu yang akan mewarnai hidup kita. Apa yang kita isi di dalamnya, itu yang akan mewarnai hidup kita. Kita isi dengan kebaikan, kebaikan yang akan nampak dalam hidup kita, jamah sekalian. Kita isi dengan sesuatu yang tidak baik, itu pun yang akan nampak dalam kehidupan kita. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba melakukan satu dosa, Kecuali akan diletakkan satu titik hitam di dalam hatinya. Maka semakin banyak dosa yang dia lakukan, semakin hitam hatinya. Maka kata Nabi, jadilah hati manusia itu terbagi menjadi dua. Ada hati yang putih, bersih. Hati yang putih, bersih. Jamah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bukan hati yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Yang namanya manusia, pasti dia banyak berbuat dosa. Manusia. Manusia dikatakan manusia karena banyak lalai dan banyak lupanya. Hati yang suci, hati yang bersih. Bukan hati yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi hati yang suci, hati yang bersih adalah hati yang setiap kali dia terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Setiap kali itu pula dia kembali kepada Allah dan meminta maaf, minta ampun kepada Allah SWT. Itu yang hebat jamah sekalian. Makanya mari kita perhatikan jamah sekalian. Di dalam Al-Quran, ketika Allah SWT menyebutkan tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu setelah menyebutkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi tersebut, Allah menyebutkan siapa saja penduduk-penduduknya yang akan masuk ke dalam surga ini. Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Siapa yang akan masuk ke dalam surga? Apakah mereka adalah orang yang siang malam beribadah kepada Allah tidak pernah berbuat dosa? Ya, jamah sekalian. Mereka adalah orang yang rajin beribadah. Tapi kata Allah juga, mereka adalah orang yang terjatuh ke dalam dosa. Tapi hebatnya, setiap kali terjatuh ke dalam dosa, mereka langsung kembali kepada Allah. Mereka langsung minta maaf kepada Allah. Bertawabat kepada Allah. Dengarkan firman Allah SWT. Allah mengatakan, Kata Allah SWT, iaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Kadang ditafsirkan oleh para ulama dengan seperti zina dan sebagainya. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Atau mereka menzulimi diri mereka dengan perbuatan dosa dan maasiat. Zakarullah. Begitu mereka telah melakukan kesalahan, Langsung ingat dengan Allah SWT.